Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio, Sabit Rian Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi anime Hanyo no Yosehime Son kedua episode keempat belas Dan aku seneng banget kenapa? Karena ini tuh adalah art yang aku tunggu-tunggu dan semua penggemar Inuyasa Ataupun Hanyo no Yosehime ya Ini bener-bener kayak most awaited time gitu pokoknya Dimana jadi sekarang itu adalah giliran artnya adalah Moroha ketemu sama Inukago ya Jadi time mereka bakal reunian gitu Anak sama orang tua gitu ya Dan bener-bener dinantikan dari pertama kali aku nonton Hanyo no Yosehime dari episode pertama gitu ya Dan tentunya ini juga sekaligus menandai kur baru Second tour Second kur Jadi ini tentu saja kalau second kur itu pasti opening dan juga endingnya juga baru gitu ya New opening dan new ending Nah kita akan lihat disini bagaimana Moroha bisa bertemu dengan Inuyasa dan juga Kagome Di Black Pearl yang dicuri Mau dicuri gitu Sudah dicuri gitu loh Direbut sama Kirin Maru gitu loh dari tangan Moroha Nah jadi tanpa beramal-amalnya kita langsung saja 3, 2, 1, GO Oh kebangkitan Kirin Maru Ok Reunian ya Wow Ketuban tuat Meanwhile Oke beraksi ya Ini kayaknya Benny Yasha bakal muncul lagi nih ya Benny Yasha versus Kirin Maru Tuh Nielan barusan itu lagi lewat Akuru dia Iya itu barusan lihat Lagi lihat loh Benyasha Benyasha Ikzo Panasurga Ketiga kalinya Oh Ternyata Towa udah punya Firasat Kalau dia gak bakal melihat Riku lagi Oh my god Gila sih ini set banget ya Kayaknya ada sesuatu nih kayaknya Tapi bener sih Kalau misalkan Kirin Maru Dikalahkan sama mereka Riku itu kan Bagian dari tanpa Kirin Maru ya Pasti mati juga Kalau misalkan Kirin Maru mati Oh Rin Mau ikut Ini mau ikut Moroha Oke Oke Nah ini dia nih yang dibilang barusan Oh 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 my god Buah termanis Itu kan biji Biji apel kan ya Pertama kali ketemu sama Towa Dikasih apel Oh Riku Oh no Oh no 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 Please please Oh apa arti Riku itu cinta Oh Oh my god Please Oh Oh Bunung Musubi Merah Merah terseungu tuh Teso Aduh Aduh Waduh Waduh parah 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 Oh Nah itu dia Is that friend You better call Her As Your Nis Right Sepupu lebih tepatnya sih Daripada teman Kirin Maru Kenapa masih bersimpati aja ya Nanyain soal Rin Hahaha Orang yang sudah dikalahkan sebelumnya Terjadi lagi ya Bedanya ini sama anaknya Kalo dulu sama ayahnya Taisho Inu Taisho Sekarang sama anaknya Waduh Waduh Oh itu Bola Api Iblis itu ya Demon Fireball Oke Meskipun gak kena sih Meskipun meleset Tetep aja mereka mau membantu Shishomaru ya Oke Girls Oke Girls Yashahime On Action Fituring Shishomaru sama Oh epic banget Sumpah Shishomaru Shishomaru Please Please Waduh Rasakan tuh Pedihnya tuh Kirin Maru Rasakan Ya meskipun Dia gak bakal mati sih Shishomaru 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 Wah Dihalau lo sama dia Oh kehabisan ini Kehabisan Tenaga ya Duel antar pria Duel antar pria Taman Oh mereka mau Mereka mau Mau nembak Yashahime Pakai itu Eh mereka Kira Duel antar pria Maksudnya Oh my god Shishomaru Oh Shishomaru Oh Shishomaru 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 Oh Oh Jangan bilang Dia sengaja lagi Mau Oh Shishomaru Dia sengaja Ngirim Yashahime Ke bola Itu ya Ke bola Mutiara Hitam itu Kayaknya Supaya Bertemu Sama Indonesia Dan Kagome Terus Mereka Minta tolong Sama Indonesia Kagome Supaya Buat Menyelesaikan Apa ya Istilahnya Menyelesaikan Game Maru Karena Kayaknya Shishomaru Itu Kayaknya Meninggal Sengaja Tapi Ada Sesuatu Kayaknya Kekuatannya Kayaknya Diambil Gitu Kekuatan Silumannya Itu Aku Rasa Oh Gila Ini Reuni Yang Di Tunggu Tunggu Ini Reuni Antara Anak Juara Tua Kehilangan Hakunya Oh Sementara Sementara Itu adalah Your Victoria Tapi Sementara Doang Oh Ini Dia Oh Emosional Banget Ini Kayaknya Siapa Moroha Ketemu Sama Anak Tua Akhirnya Finally Not It's not Your fault Tunggu Bleh Hal 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 Oh Oh Dia langsung Kayak Ngenalin Gitu Anak Kila Anak Ya Begon Okuro Oh Bukan Kagome Namanya Hahaha Anak Moroha Hai Hai Waduh Barbar Juga Kagome Oh 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 nggak bisa nih kayak gini nggak bisa Aduh adegan akhirnya banyak bawangnya bawang putih bawang bombay bawang merah gitu ya ha ha mengandung bawang sekali mengandung kencur juga ini aduh hai 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 tinggal ketemu sama Oyaji lagi Oyaji nah yang dua ikut nangis Hai tukang bener Yogyakarta Moroha woi Indonesia masih belum masuk kaget dong hai 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 buruh apa Oke so jadi itu dia eh akhirnya ya worth it banget sih nungguin eh satu minggu libur ya ya pertemuan kemarin tuh libur karena mempersiapkan diri yang art barunya Moroha dan juga boleh Yesa Himei gitu dan akhirnya mereka Moroha Moroha lebih tepatnya bertemu dengan Inuyasha dan juga Kagome nah nah sekarang tuh aku pinginnya bukan pingin sih aku lebih kayak penasaran apakah mereka dapat keluar keluar dari Black Pearl itu dan juga sekaligus Indonesia dan Kagome bisa apa ya istilahnya kayak memback up meng-cover gitulah selagi-selagi sesio Maru tuh sedang-sedang dibilang rehat sih kayaknya rehat sih ya sesuatu baru gitu tapi kalau misalkan eh nggak mungkin meninggal sesuatu baru ya karena ya kita tahu lah ya kalau misalkan sesuatu itu eh sekuat itu nggak mungkin bisa meninggal cuma gara-gara cuma menepis bola api iblis gitu ya bola api siluman kayak gitu jadi aku rasa mungkin mereka bakal mint mungkin si kembar itu bakal minta bantuan Indonesia dan Kagome untuk memecahkan dan masalahnya gimana supaya bisa membebaskan atau istilahnya tuh kayak menyembuhkan seso Maru gitu supaya bisa kembali lagi kekuatan sihirnya gitu kekuatan silumannya gitu aku rasa karena juga eh apa ya ya nama juga ayah gitu ya maksudnya dan ini tuh bener-bener kayak perjalanan Moroha lagi bersama kedua ketua dan sesuna untuk men apa sih istilahnya kayak untuk bisa melawan lagi Kirimaru gitu ya melawan Kirimaru lagi dan aku nggak tahu sih apakah Towa bakal ngebunuh Kirimaru atau udah terbunuh dulu sama Rion aku juga nggak tahu nih ya Oke paling segitu di sini reaksi aku untuk Hanyu Nyesahime season kedua episode ke-14 ini jangan lupa tinggalkan jejak dengan like comment share juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap anime ini jadi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax